Hai, saya Dr. Dinda Rizky Hutari, Dr. Official Amote, and welcome back to Podcast Cantik Bersama Amote. Ya, kembali lagi. Hari ini kita akan membahas beberapa pertanyaan yang udah masuk ke Amote. So, stay tune. Oke, pertanyaannya, dok, setelah menggunakan beberapa produk kecantikan, kulit menjadi semakin tipis hingga terlihat urat di wajah. Bagaimana caranya agar kondisi kulit bisa kembali seperti semula ya, dok? Kondisi timbulnya urat atau yang biasa kita sebut dengan spider vein atau bahasa medisnya adalah teleangiaktasis adalah pembuluh darah vena yang muncul ke permukaan kulit. Nah, kondisi teleangiaktasis ini penyebabnya bermacam-macam. Yang paling sering biasanya adalah penggunaan krim yang mengenung kortikosteroid jangka panjang, bisa setahun, dua tahun, bahkan lima tahun. Untuk menghilangkan teleangiaktasis yang ada di wajah, sebaiknya hentikan penggunaan krim yang mengenung kortikosteroid. Namun, bisa juga dibantu dengan berbagai macam terapi seperti laser, mikrodermabrasi, skleroterapi, ataupun operasi. Dok, bagaimana cara mengeksfoliate wajah secara alami ya? Bahan-bahan apa aja yang disarankan? Eksfoliate wajah adalah salah satu bentuk perawatan yang tujuannya untuk mengangkat sel kulit mati. Nah, bahan-bahan yang digunakan, yaitu yang pertama bisa menggunakan waslap. Permukaan waslap digunakan untuk menggosok permukaan wajah yang ingin dibersihkan kurang lebih selama 30 detik. Bahan alami lain yang dianjurkan untuk melakukan eksfoliate, yaitu bisa menggunakan gula pasir dicampur dengan minyak zaitun, atau bubuk kopi dicampur dengan susu ataupun madu. Sesuaikan bahan terhadap jenis kulit. Kulit sensitif biasanya membutuhkan bahan yang lebih halus, seperti bubuk kopi. Nah, digosok secara perlahan kurang lebih 30 detik, maksimal 3-4 kali dalam seminggu. Pertanyaan selanjutnya adalah, menurut dokter sebaiknya membersihkan brush yang digunakan untuk mengaplikasikan makeup itu setelah berapa kali digunakan ya dok? Dan bagaimana menjaga brush agar tetap higienis? Baik, yang perlu kita tahu adalah, resiko penggunaan brush yang tidak pernah dicuci atau dibersihkan akan menimbulkan tersumbatnya pori-pori, kulit berjerawat, infeksi kulit, bahkan sampai konjunktivitis atau infeksi pada mata. Bagaimana sih cara membersihkan brush yang betul? Sebaiknya membersihkan kuas atau brush untuk area mata minimal 2 bulan sekali, sedangkan untuk brush-brush lain 1 bulan sekali. Alat-alat yang dibutuhkan adalah air hangat, sabun bayi, ataupun sampo. Jangan lupa untuk mengeringkan setelah dicuci. Dok, bahan atau kandungan apa saja dalam produk skincare dan obat yang sebaiknya dihindari pemilik kulit sensitif? Kulit sensitif memiliki tipikal kulit yang paling sulit untuk menggunakan berbagai macam obat, karena efeknya tidak sama dengan penggunaan pada kulit normal, kering, maupun berminyak. Nah, ada beberapa bahan yang patutnya lebih diwaspadai untuk pemilik kulit sensitif. Nah, yang pertama adalah lanolin. Lanolin terbuat dari lemak domba yang berfungsi untuk melembutkan kulit kering, namun bersifat komedogenik bagi pemilik kulit sensitif. Isopropil misitrat berfungsi untuk mengurangi efek berminyak, namun juga bersifat menyumbat pori-pori. Zazat komedogenik seperti cotton seed oil, cocoa butter, dan coconut oil juga mampu menyumbat pori-pori. Tetrasodium etta dan triclosan pada facial wash juga bisa membuat kulit menjadi kering dan menimbulkan kemerahan pada wajah. Pertanyaan selanjutnya, jika memiliki kondisi kulit yang sensitif, bagaimana cara yang tepat untuk mengeksfoliasi kulit wajah ya dok? Untuk pemilik kulit sensitif, sebaiknya memperhatikan alat dan bahan yang akan digunakan. Pilihlah alat yang lembut seperti kain muslin atau spon konjek. Untuk bahannya, usahakan menggunakan gel exfoliate yang tidak mengiritasi kulit ataupun bahan alami seperti kopi ataupun madu. Bisa juga pemilik kulit sensitif mengeksfoliate menggunakan gel yang mengandung glikolik asid. Nah, lakukan masimal 2 kali dalam seminggu.